Intro Pemirsa terkait limbah cair PT. Medku ENP Malaka yang dialiri ke kebun warga Om Busman melakukan observasi langsung ke kebun warga yang tergenang dan bertemu langsung dengan pemilik kebun Selanjutnya Om Busman dan Bupati Aceh Timur akan melakukan penelusuran terhadap perizinan PT. Medku Alvin Li, anggota Om Busman Republik Indonesia di isla-sela pertemuan dengan Bupati Aceh Timur menjelaskan Menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pembuangan limbah cair oleh PT. Medku E dan PT. Malaka Telah berdampak terhadap kerusakan lahan warga Sejumlah perwakilan dari Om Busman Republik Indonesia di Jakarta ini sudah turun ke lokasi limbah dimaksud di Desa Blang Nisam Kejamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur belum lama pekan lalu Hasbalah M. Tai Bupati Aceh Timur dalam pertemuan dengan pihak Om Busman Republik Indonesia di ruang kerjanya mengatakan Pemerintah telah lama menerima laporan warga terkait persoalan lingkungan yang sering diabaikan perusahaan migas ini Menurut Bupati Khusus, pembuangan limbah PT. Medku yang telah mencemarkan perkebunan warga Pihaknya juga telah beberapa kali melakukan mediasi bahkan menegur pihak Medku Bupati juga menguraikan persoalan sengketa lahan warga dengan hak guna usaha perusahaan perkebunan yang bertetangga dengan Medku Yang hingga kini belum selesai di lapangan Yang pertama menyangkut dengan keadaan lingkungan Tentang Medku Hari ini masyarakat kan lapor Dan laporan ini saya mengucap terima kasih Karena kita berkali-kali menampaikan kepada Medku Tentang limbah, tentang sampah dan lain sebagainya Mereka juga tidak ini, sama pemerintah Alhamdulillah hari ini Ombudsman tidak lihat sendiri Bagaimana masyarakat di sana Limbah cair, limbah kotoran Sementara di sana ribuan warga Kotorannya luar biasa Jadi bahaya baginya cik Yang selanjutnya saya Karena Sistem hari ini sudah Artinya Ombudsman Bantu rakyat, bantu Aja Timur Bantu CLIR Semua masalah yang ada di Aja Timur Ingin menyelesaikan Sementara itu Alvin Li, anggota Ombudsman Republik Indonesia Mengatakan Pihaknya akan terus memantau Perkembangan pembuangan limbah PT Medku Ke lahan warga tersebut Karena setiap perusahaan apapun Tetap harus mengikuti prosedur Dan peraturan yang diberlakukan Di setiap daerah Harus melindungi masyarakat Dan lingkungan sekitar Menurutnya Selain harus melengkapi perizinan Perusahaan tersebut juga Diharuskan untuk melindungi masyarakat Dan lingkungan sekitar Semua hasil temuan pihak Ombudsman ini Akan ditindaklanjuti Dengan rekomendasi Dan saran terhadap pelaku usaha Sehingga pelayanan publik Di Kabupaten Aja Timur Tidak terganggu Kehadiran kami Dari Ombudsman Republik Indonesia Ke Aja Timur Ini dalam rangka Menindaklanjuti laporan masyarakat Tentang dugaan Pembuangan limbah Terutama limbah cair Yang berdampak Terhadap kerusakan Lahan warga Dalam hal ini Kami Membutuhkan informasi Dari pemerintah Kabupaten Tentang perizinan-perizinan Dan juga Kondisi Lapangan Kami kemarin Kami juga sudah Mendatangi medku Kami juga sudah Datang ke lokasi Kami mengetahui Persis kondisinya Seperti apa Kami perlu Melakukan Pemeriksaan terhadap Perizinan-perizinan Karena dalam perizinan Itu tentunya Ada persyaratan-persyaratan Dari Aceh Timur Jufri Zainuddin E-News Memberitakan